Intro Metro Department Store resmi memantapkan kolaborasinya dengan Studio 133 Bian, salah satu studio fashion yang sudah memiliki nama di industri fashion global. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pembukaan Studio 133 Bian Butik di Plaza Senayan, Jakarta. Dalam pembukaannya, chairwoman Metro Department Store Anita Ratna Sari Tanjung mengungkap kebanggaannya bekerja sama dengan Bian. Bagi Metro Department Store, kolaborasi dengan Bian telah berjalan selama 32 tahun. Namun hadirnya Gerai Studio 133 Bian di Metro Department Store di Plaza Senayan ini, menjadi babak baru kolaborasi yang diharapkan bisa mengangkat kinerja Metro Department Store dan turut mengangkat pamor karya kreatif anak bangsa. Menurut Anita, Bian telah bekerja sama dengan Metro sejak 1991. Kerjasama ini didasari visi dan misi yang sama untuk memajukan industri kreatif, mode, dan retail di Indonesia. Namun yang pasti, kolaborasi ini bisa memberikan konsep baru bagi konsumen Metro Department Store. Di hari yang istimewa ini, Metro Department Store tentunya menghadirkan konsep yang baru, indah, elegan, eksklusif. Dari Studio 133 Bian, dan pada hari ini tentunya kami ingin memberikan yang terbaik untuk Anda semua, memberikan shopping experience yang berbeda. Pada peresmian kali ini juga diramaikan dengan peragaan Busana yang menghadirkan koleksi Studio 133 Bian dengan tema nostalgia retrograde. Pada kesempatan itu, desainer Bian Wanaatmaja mengungkapkan bahwa alasan utama pihaknya bekerja sama dengan Metro Department Store ialah adanya kesamaan visi dan misi dalam mendukung industri fashion. Bian mengatakan, wadah yang disediakan oleh Metro Department Store mampu menampung kreativitas para pelaku industri fashion serta menjadi wadah pembelajaran untuk berhadapan dengan konsumen. We share the same vision, the same mission, and the same mission, vision, and the most important thing is actually the commitment that we share together. Dan itu juga yang membuat kita bertahan sampai pada hari ini, karena we both have commitment together untuk bagaimana to support and to believe in our fashion industry. Dan saya pikir itu penting sekali. Kalau saya lihat pada saat itu, desainer yang aktif dalam bekerja sama mengerjakan ready to wear, koleksi siap pakai yang bisa dipakai itu bisa dibeli langsung di department store itu tidak sebanyak hari ini. If you look at today's generation yang membuat saya juga sangat-sangat bahagia dan happy, karena sekarang itu fashion is everywhere. Everyone, young talent, one to another day, itu semua selalu bertumbuh dengan banyak sekali talenta-talenta baru. And I think it is important untuk mempunyai platform seperti sekarang ini yang ada di Metro, sehingga kreativitas mereka pun itu dapat tertampung dan mereka dapat berhadapan langsung how to create market dengan consumers. Selain menghadirkan koleksi fashion premium dari Studio 133 Bian, Metro Department Store juga menawarkan diskon menarik bagi konsumen. Para pecinta fashion bisa mendapat potongan harga 10% apabila bertransaksi dengan kartu Bank Mega dan Bank Mega Syariah atau diskon 5% bagi pengguna Allo Prime atau Allo Pay Later dari Allo Bank. Dengan promo potongan harga ini, diharapkan konsumen bisa lebih tertarik menghidupkan industri kreatif fashion domestik. Apalagi, menurut catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, industri kreatif menjadi penyumbang besar pada perekonomian Indonesia. Di 2022 lalu misalnya, sumbangan industri kreatif mencapai lebih dari Rp1.135 triliun pada ekonomi tanah air. Tim Liputan, CNBC Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.